MVP terus-menerus promosi ke tim utama setelah jadi pemain Indonesia. Full aksi Justin buat pelatih Wolves terperangah. Justin Hopner memang sedang melakukan proses naturalisasinya kembali untuk Indonesia. Ini diungkapkan oleh Erik Thohir saat melakukan wawancara bersama media. Naturalisasi Justin Hopner sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Karena Hopner diproyeksikan menjadi pemain di Piala Dunia U20 yang harusnya Indonesia lah yang menjadi tuan rumah. Namun tak jadi karena kendala internal yang ada. Namun akhirnya nama Justin kembali mencuat setelah Erik Thohir dengan tegas mengumumkan bahwa proses naturalisasi sang pemain sebentar lagi rampung. Proses panjang dilalui Justin Hopner hanya untuk menjadi WNI. Sebab memang regulasi menjadi WNI di Indonesia sangat panjang jalannya. Meski memang memiliki garis keturunan Indonesia, tetap saja saat melakukan uji berkas, membuat proses yang panjang dan lama jika tak dikawal langsung oleh pemangku kebijakan. Karena Justin benar-benar mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, di mana dia berjuang melobi Erik Thohir untuk bergabung dengan Indonesia. Shin Taeyong juga mengakui bahwa Justin Hopner memang mempunyai kemampuan yang gila. Justin pastilah akan diproyeksikan sebagai pemain U23 dalam jangka panjang. Karena pastilah saat laga Piala Asia U23 mendatang, Justin sangat dibutuhkan untuk mengisi fullback kanan timnas Indonesia. Selalu MVP di Wolves Bermain untuk klub Wolves U21 bukanlah torehan yang mudah untuk sekelas pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Selain itu, dengan kemampuannya sebagai kapten tim di Wolves U21, Justin mampu menjadi motor penggerak klini bertahan yang berbekal mentalitas yang tinggi. Justin Hopner selalu menjadi tembok terkuat Wolves saat laga yang dilakoni klub Wolves di pertandingan resminya dalam kelompok umur di Inggris. Memang kegarangan Justin Hopner membawa timnya sangat solid di lini pertahanan. Dirinya mampu menjadi jenderal untuk mengatur para pemain belakang supaya tetap fokus di dalam pertandingan. Bahkan pelatih Wolves terus memantau Justin Hopner di laga terbarunya. Terlihat dirinya tak tergantikan sebagai jangkar selama 90 menit bermain. Di laga terbaru, kemampuan Justin sangat fleksibel dalam bermain. Meski memiliki posisi utama sebagai fullback kanan, namun terkadang Justin menjadi sosok centerback untuk menutup celah yang ada. Pelatih utama Wolves meminta Justin Hopner berlatih di tim utama karena ia ingin mencoba melihat kinerja Justin apakah bisa bersaing di squad Inti Wolves. Tentu ini kabar mengejutkan. Pasalnya ada pemain Indonesia yang akan bermain di Liga Utama Inggris dan Justin pastilah bisa naik ke IPL jika dirinya memang didikan asli dari akademi. Saya melihat Justin memiliki semangat baru setelah dirinya mendengar kabar tentang Indonesia bulan ini. Ungkap pelatih Wolves U21 Bantu lolos Indonesia ke Piala Dunia Justin Hopner dalam wawancaranya mengisyaratkan untuk membantu Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Selain bisa melancarkan karirnya di Inggris, Justin juga ingin membuat bangga para fans yang ada di Indonesia. Tentu ini akan jadi proyek besar timnas Indonesia demi menembus Piala Dunia 2026. Karena pastilah masih butuh banyak pemain untuk menjadi pelapis jika ada pemain yang cedera saat membela klubnya. Sebab perjalanan panjang akan dilalui Indonesia yang harus lolos di fase grup melawan Iran, Vietnam, dan Filipina. Meski tak mudah, namun STY sudah menargetkan bisa lolos di fase ini. Saya sudah tak sabar memakai seragam kebanggaan Indonesia. Dan itu pastilah akan membuat bangga keluarga saya. Ungkap Justin Hopner Nah, menurut kalian, siapa lagi nih pemain yang cocok untuk dinaturalisasi guna menjadi pemain inti di timnas Indonesia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!